Bank Indonesia menetapkan periode penukaran uang baru untuk lebaran tahun ini dimulai 12 April hingga 11 Mei 2021. BI menyiapkan 152,14 triliun rupiah uang kartal untuk ditukarkan pada Ramadan dan Idul Fitri. Bank Indonesia menetapkan layanan penukaran uang baru periode Ramadan dan Idul Fitri mulai 12 April hingga 11 Mei 2021 di seluruh cabang bank umum di Indonesia. Direktur Insekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim memastikan BI tidak lagi melayani penukaran uang secara individual saat Ramadan dan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat bisa melakukan proses penukaran uang diperbankan. Untuk tahun ini BI menyiapkan 152,14 triliun uang kartal untuk ditukarkan pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Juga penukaran uang tersebut meningkat 39,33 persen jika dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 19,2 triliun rupiah. Peningkatan penyediaan uang tersebut lepas dari proyeksi meningkatnya permintaan penukaran uang baru di tahun ini. Nah, animo masyarakat untuk menggunakan uang kartal di selama lebaran ini kami melihat masih cukup tinggi, masih sangat diperlukan. Lihat trennya di mana memang tradisi menggunakan uang baru lebaran ini itu masih dibutuhkan. Walaupun memang kita melihat animonya tidak sebesar di kondisi-kondisi normal. Tapi tahun ini kita melihat lebih meningkat dibanding pada tahun yang lalu. Yang tadi angka 152,14 triliun itu menunjukkan adanya peningkatan animo masyarakat. Mulai terlihat enggak? Sudah terlihat sekarang di mana masyarakat. DI telah bekerjasama dengan setuju perbankan untuk menunjukkan lainan penukaran uang selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2021. Sehingga penukaran uang tahun ini bisa dilakukan sebanyak 4.608 kantor cabang atau outlet bank umum. Dari Jakarta, Raharjo Padmo untuk IDX Channel.